Ini yang paling penting Nah, oke yang paling penting Keju mozzarella Hmmmm Hmmmm Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kembali lagi di channel Salem Roads Dan kali ini saya sedang bersama Mbak Dan sekarang saya ada di kediaman Mbak Dian Sara Disini saya ingin belajar Membuat pizza yang benar dan enak teman-teman Yang pengen tau caranya Dizinya juga seperti apa Ingati kami So teman-teman, untuk bahan-bahannya Ini untuk bahan-bahan adonannya Jadi rotinya Ini ada tepung teribu Saya pakai segitiga aja Terus disini saya punya Extra virgin olive oil Terus disini saya punya Banyak gula sedikit aja Ini cuma seperempat sendok teh teman-teman Gak banyak Karena ini cuma untuk mengaktifkan raginya aja Ini garam 1 sendok teh Terus ini saya pakai soft instant Jadi ini ragi kering Jadi saya hanya pakai 1,5 sendok teh aja Gak banyak-banyak Jadi sebelum sama air teman-teman Air hangat Jadi untuk mengaktifkan raginya Saya mau ngambil ini Bentar Oke Maaf teman-teman Kita punya berondong Berondong Ini saya 1 sendok teh Jadi pastikan aja Airnya hangat ya teman-teman Gak terlalu panas banget Karena nanti kalau terlalu panas banget Raginya akan gak aktif Jadi ini cuma 1,5 aja Dan saya mau masukkan gula Ini gula ini untuk membantu mengaktifkan Oh jadi sekalian sama raginya ya Jadi biar Karena kan kita gak mau kan capek-capek Nanti adonannya gak jadi Jadi kita mau pastikan aja Kalau raginya ini masih aktif Jadi ini kita tunggu dulu sekitar 3 menitan Harus diatur gitu ya Ya yang penting harus yang sampai ini banget sih mbak Jadi yang penting ini aja Yang penting jadi satu aja kayak gini Nanti kita tunggu Sini Oke Move to the next one Jadi ini bahan-bahannya yang Untuk sausnya Ini mbak Ini untuk bahan sausnya ya teman-teman ya Ini untuk sausnya Untuk sausnya ini Saya pakai tomat asli teman-teman Jadi saya beli di pasar yang tomat Tomat fresh itu Itu saya beli setengah kilo Ini saya rebus sebentar Terus kan kulitnya itu ngelupas Setelah ngelupas Itu nanti saya kelupasi Terus saya blender gak usah halus-halus Jadi blender kasar aja Jadi kalau misalkan terlihat disini Ini kan gak terlalu Oh iya 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 Sebenernya kalau misalkan teman-teman mau pakai tomat yang udah di kalengan itu boleh Cuma kalau saya lebih suka yang asli aja Terus ini Ini karena ini nanti mau saya masak Ini saya punya Bawang putih Terus bawang bombay Terus ini ada parsley kering Ini parsley kering Ini Thyme Thyme kering Ini rosemary kering Ini black pepper Ini gula Karena kan tomat itu kan kecut ya Kita mau taruh gula sedikit aja Ini sekitar setengah sendok teh Ini garam Udah itu aja Tapi Untuk yang ini Ini opsional Maksudnya teman-teman boleh pakai Boleh juga enggak Kalau misalkan teman-teman gak punya enggak masalah Oke Pokoknya pakai yang ada aja teman-teman Jadi gak usah Gak usah Opsional Cuma saya suka Rasanya karena hari ini kita mau bikin Italia pizza Jadi bukan yang pizza gitu bukan Jadi ini yang Italia Jadi yang asli Italia itu rotinya itu tipis mbak Jadi bukan yang tentu seperti pizza gitu Ya Oke Terus Untuk toppingnya Saya mau pakai disini Oh ya kejunya lupa Ya kejunya yang pasti keju mozarella kan Yes Betul Keju mozarella Betul Nah Nah ini keju mozarellanya ini ada yang saya irisi panjang Karena saya mau taruh di pinggirannya itu Jadi waktu digigit gitu langsung meleleh Ini sama ini Sudah gak satu Iya ini yang udah saya Apa namanya Parut Parut Iya Terus buat toppingnya Gretolan onge Eh Oke Tengan Pokoknya sebenernya gugup Salah ditolai Salah ditolai Salah ditolai Wah Telek Oke Jadi untuk toppingnya Ini saya pakai sosis Ini saya pakai bawang bombay Ini apa ini namanya jamur Terus ini ayam suwir Tapi temen-temen bisa pakai apa saja gak masalahnya Ini juga opsional ya Iya Pokoknya sesuai selera Sesuai selera Oke oke Sesuai selera Karena ini saya juga yang ada aja di kulkas Karena saya gak punya yang lain saya punya yang ini pakai yang ini Oke Oke Halo Master Danil Master Iswan Halo Ada Mbak Renni Mongdese Iya Yang pasti sudah banyak yang kenal Kemarin waktu di Anissa pun berjapan kali ya Masih yang paling cantik soalnya jawoh-johoh Oh yaa ya ya Nah di situ Sally Brid lagi main sama papa nya Oke Kayak mulai menggelembung gitu Berarti memang tandanya Aktif Jadi kita bisa langsung aja Langsung aja Ini saya udah cuci tangan Jadi ini saya mau masukkan garam Garam Ini yim Oh iya Yim Terus Saya mau masukkan Minyak Minyak jaitun teman-teman Saya mau pakai Minyak juga opsional ya Minyak apa saja boleh Teman-teman punya minyak kelapa boleh Minyak apa aja pokoknya Tarung aja dalam sini Ini kita gak pakai telur ya teman-teman Bener-bener simple banget Jadi yang cuma berapa bahan ini tadi mbak Gak usah Jadi kita bikinnya yang Sangat-sangat mudah aja Biar gak ribet Oke Ini saya mau masukkan Sudah pasti aktif ya Biar kelembung Ini sudah bersih ya teman-teman ya Ini saya mau Begini aja dulu Belajar ya Salim roti barai Padahal always pinter apa ini Gak Alemat salim roti Gini aja Ini masih bisa jadi Dua pizza teman-teman Karena memang pizza itali itu memang tipis mbak Jadi orang asli pizza Yang dari di luar negeri itu Kayak orang Pali kayak gitu Itu pasti pizzanya tipis Tapi kalau di Indonesia kan karena mereka niru pizza hat itu ya Jadi jadinya tebel tapi terus terang kalau suami saya lebih suka yang tipis Tapi toppingnya banyak gitu Jadi gini aja Saya mau uleni di countertop saya Jadi ini juga Oh ya mbak Ini mbak tepung mbak Gini Iya itu tetep Ambil Iya ambil Oke Bukain Oke Oke Saya mau taruh di Ini Gini aja Kita uleni kayak orang cuci baju kayak gitu loh teman-teman Gini aja Digasak-gasak Digasak-gasak Sampai sekitar 10 menit atau sampai kalis ya teman-teman Gak kurang kuat ya sampai kan Nah setelah 10 menit sekian Sudah hampir kalis ya teman-teman ya Sudah hampir kalis ini sebenarnya Sudah hampir kalis ini Bener Ya Saya pak timbangnya gendotot Oh harus ditimbang Mungkin anak-anak harus timbang pusing siji Kok nggak nampu kok cili Oh no Berarti harus ditimbang Ini sih 445 Berarti viral 445 Berarti 222 222 ya Kalau diiris jadinya kayak gini ini berarti ini sudah Siap Taruh siwi dulu Minta arsa ya pak Enggak sih Cuma di ini aja biar Giniin aja Ini Ditaruh di luar aja Soalnya kan di dalam pakai AC Takutnya nanti enggak enggak mengembang dengan benar Mengembang dengan benar Terus ini dikasih Minyak Minyak Biar enggak ini Dikit aja Sama ini juga Ini kan dijadiin Biar enggak ini Satu gini Jadi Gini aja teman-teman Ini nanti ini ditutupi sama plastik wrap itu loh Terus ditutupi karena kebel Yang adanya kebel pakai kebel enggak apa-apa Mbak Rali Kita tutupi sama plastik wrap Karo plastik Jangan kebel Aku sayang lutupi Nah teman-teman Sekarang kita Membuat sausnya Oh iya Ini tomat Ini bahan-bahannya Yang tadi sudah di Masih tau ya Oke kita panaskan kompor dulu Eh bukan kompor Wajar Kompor memang panas bu Oke sekarang kita masukkan Minyak Dua sendok makanan Dua sendok makannya Oke ceris Ini enggak usah dibuasah ya Ini enggak usah Ini kan toppingnya nanti Topping Topping Maunya yang banyak kan toppingnya Kalau udah mulai panas Kita masukkan bawang putih Sama Bawang bombay Teman-teman Sebenarnya kalau misalkan mau mentahan aja Juga oke sih Misalkan enggak mau bikin ini Tapi saya lebih suka Dimasak dulu sausnya Rempah-rempah Istimewanya dimasukkan Nah ini yang paling penting Rasanya ya Tapi juga Opsional juga teman-teman Kalau misalkan teman-teman Enggak punya juga Enggak usah pakai Enggak apa-apa Enggak masalah Lalu setelah hijau Yang penting Yang terpenting ini Tomat Ini sebenarnya jadinya banyak Ini buat pizza banyak Jadi bisa di taruh kulkas ya Boleh Taruh di kulkas Taruh di sampel Tengah kayak gitu Biar enggak ini Cuman kan Karena ini Barang fresh Kalau menurut saya Kalau misalkan Masih kurang seminggu lagi Atau dua minggu lagi Mending taruh di freezer Oh gitu Iya Taruh di freezer aja Jadi kan lebih awet ya Wow Harum Nah Bu Newes pizza ya Si rempah-rempahnya tadi Yang membuat rasa pizzanya itu Karena itu rempah-rempah Italia Jadi kayak rosemary Kayak hampir seluruh Masakan western Masakan barat itu Pakai ini Iya Pakai rempah-rempah itu Sama gula tadi teman-teman Karena kan Tomatnya itu kan Kadang agak kecut ya Jadi saya taruh Ini aja Sedikit aja Ini Keles asat ya Iya Ini kematangan Mas Para popo Oke Udah Teman-teman Sudah mengembang ya Nanti kita buka Nah Oke Kita lihat seperti apa Kita buka dulu Buka dulu Ngembangnya Ngembang banget Kita cukup Plus 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 Berhasil Madian Joss Markotos Ini udah gak pake ribet-ribet Guys Ini tuh gini aja Keliatan gak Bia Cuma gini-gini Pak Ini mau Nah Kalau misalkan Sampaian mau Yang agak ini Dikiniin aja Sampaian gini Ini nanti Ini Gravitasinya itu loh Mbak Jadi tuh kayak Nah kan Jadi tuh kayak Nyetak sendiri gitu loh Oh Iya Jadi kayak Dulanan Adu Nah Gini aja Koko EWS Ya Nah ini kan Udah gini Gini Kalau misalkan ini Nah ini ketebalannya Segini aja Ini Enak loh temen-temen Sebenernya Kalau sudah biasa Enak Jadi gak usah pake Mixer Gak usah pake ribet-ribet Langsung aja Pake tangan Diubel-ubel Gitu aja Sampai petis ya Ini Tadi saus yang Saya bikin Sudah gitu aja Ini masih banyak Terus Oke Kita taruh Apa ini namanya Bawang bombay Bawang bombay Bawang bombay Agak Di ini Banyakin sedikit Oke Karena tadi kameranya Mati Jadi kita ganti kamera Dan Ini yang paling penting Oke Yang paling penting Keju Mozzarella Ini harus yang banyak Temen-temen Kalau gak banyak Namanya bukan pizza Itu katanya suami saya Kalau mau makan pizza Ini harus yang banyak Benar-benar Jadi mau lor-lor gitu Yes Ini sebenarnya Harusnya Saya pake Fresh basil Itu lo kemangi Italia Itu lo kemangi Italia Tapi Karena disini Tau sendiri kan Susah Cari yang gitu-gituan Jadi saya mau pake Ini aja parsley Yang Tering aja Gak apa-apa Yang penting buat Ijo-ijo aja Biar gak terlalu ini Saya mau pake Parsley Dikit aja Cuma biar Wijo Di-diam Karena kita seleranya Orang Indonesia Saya mau taro Sedikit Cabai bubuk Dikit aja Kan suaminya Mbak Renny kan Suka pedas tuh Wijo Oke Jadi Sudah siap di Kodok Siap dipanggang Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita tunggu berapa menit Mbak Oh iya Kita tunggu 15 menit Pak Ajar 15 menit Jadi gak perlu lama-lama 15 menit Oke Oke Kesya gak mau Sama mamanya Siapa? Mama Oh sekarang mau Tapi gak mau Ini mau matang Bicanya sudah matang ya Ini buatannya Mbak Salem Brod loh Kita mau coba Sama-sama ya Itu masih ada lagi Itu Ini dalemnya yang ada Muzarela itu Jadi Kelihatan dalemnya itu Melor ya Iya nanti Dimakan Kita coba Enak Cepat sekali Very fast Mantap coy Mantap coy Mantap coy Oh titip aja Oh ayam Keju nya aja keju Ini yang di dalamnya Kaya merah Kaya merah Panas? Iya Oke temen-temen Ini dia pizza yang kedua sudah selesai Dan tadi yang satunya Sudah dimakan habis ya Dan temen-temen jangan lupa subscribe Di channel Salim Road Terima kasih banyak Eh kurang ya Dan temen-temen Jangan lupa subscribe di channel Salim Road Dan ada juga Rengi Wokneso Oke temen-temen Assalamualaikum Mermanfaatnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton